Bektimnas Indonesia Jordi Amat tampaknya harus memakai topeng dalam laga kontra Jepang di ajang Piala Asia 2023 Hal itu terpaksa harus dilakukan Jordi menyusul cedera patah tulang ringan di hidungnya akibat kena sikutan pemain Vietnam Indonesia akan berhadapan dengan Jepang pada matchday ketiga grup D Piala Asia 2023 pada Rabu 24 Januari malam waktu Indonesia Barat Laga perebutan posisi kedua kelasmen grup D ini akan dimainkan di Stadion Altumama Bagi Indonesia jika ingin menjadi runner-up wajib hukumnya menang lawan Jepang Sebab jika poin yang didapat sama seperti yang saat ini terjadi Jepang unggul selisih gol dari Indonesia Di tengah laga genting tersebut Indonesia sempat dihantui harap-harap cemas dengan kondisi back andalan Jordi Amat Jordi mengalami cedera saat timnas Indonesia menang lawan Vietnam Saat itu Jordi Amat mendapatkan sikutan Nguyen Fantung hingga darah keluar dari hidungnya Jordi Amat pun tidak bisa melanjutkan laga tersebut Sempat ada kekhawatiran Jordi Amat tak bisa bermain melawan Jepang Namun sang pemain kini memberikan angin segar Dalam pengakuannya Jordi hanya membutuhkan waktu dua hari untuk memulihkan peradangan akibat tulang patah di dekat hidungnya Jordi yang kian bersemangat pun siap menggunakan topeng untuk mengamankan area wajahnya dalam laga kontra Jepang Kendati pasti kurang nyaman saat memakai topeng Jordi berharap peradangannya bisa meredah sebelum melawan samurai biru Terlepas dari cedera yang dialami Jordi Amat senang dengan kemenangan yang didapat Indonesia atas Vietnam Menurut pemain yang pernah membelas One City tersebut Indonesia menunjukkan karakter yang sangat kuat Jangan lupa follow, like, dan subscribe social media Tribun Jateng Download Tribun X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia